Halo guys, di tengah-tengah bencana virus corona yang lagi nyerang China dan juga beberapa negara lainnya, ternyata masih ada nih brand HP yang sempat ngerilis produk baru. Mereka masih bisa ngerilis seri baru karena emang acara launchingnya itu bukan di China, tapi di India. Termasuk juga proses produksinya bakal dilakuin di India biar mereka bisa tetap lancar jualan. Tidak salah lagi, brand yang gue maksud atau HP yang gue maksud adalah Pocophone yang masih ada hubungan saudara sama Xiaomi. Nah, gue yakin kita di sini familiar banget dengan brand satu ini karena Pocophone dulu pernah ngerilis flexi killer Poco F1 di Indonesia. Banyak yang ngira kalau Pocophone ini udah pensiun atau mati suri karena rata-rata brand pada rilis HP baru itu 3 atau 6 bulan sekali. Tapi si Pocophone ini udah setahun lebih belum juga ngerilis HP baru. Sampai akhirnya, sekarang jadi juga mereka rilis seri terbarunya. Cuma begini, kalau menurut gue kali ini bakal ada banyak orang yang kecewa sama Pocophone, terutama buat kita-kita yang hobi ngeoleksi HP kencang tapi murah. Nah, Pocophone itu seolah kayak lagi kehilangan jati dirinya dari yang tadinya mereka ngerilis flagship killer Poco F1 pakai chipset flagship walaupun desainnya standar. Nah, sekarang jadi ngerilis HP mid-end yang mediocre. Jadi, HP baru mereka yaitu si Poco X2 ini bukan penerus Poco F1. Mereka bilang ini adalah seri atau tipe baru. Inilah alasan kenapa gue bilang bukan nggak mungkin Pocophone bakal ngecewain banyak fansnya. Karena sekarang mereka seolah lagi turun kasta dari yang tadinya penantang OnePlus sekarang jadi penantang Realme. Termasuk waktu presentasi produk, Poco X2 itu sering banget dibanding-bandinginnya sama Realme X2. Secara garis besar, bisa gue bilang Poco X2 ini hampir-hampir mirip lah kayak HP Cina kebanyakan. Mereka bikin Poco X2 dengan ngandelin desain yang modern, layar yang gede, spek kelas menengah, dan juga gimmick resolusi kamera yang super tinggi banget. Sekarang kita ngomongin desain sama speknya dulu. Kalau dibanding Poco F1, jelas desain si Poco X2 ini jauh lebih mentereng, lebih berasa mahal. Bahannya udah bukan plastik lagi, rangkainya dari aluminium, backdoor-nya dari kaca, udah dilapis Gorilla Glass 5 di depan maupun di belakang. Sama udah splash resistant juga alias tahan cipretan air. Kalau bahasa desainnya sendiri menurut gue bagus kok. Belakangnya relatif polos, yang nonjol itu cuma modul kameranya aja yang kelihatannya rada unik. Frame kameranya sebenarnya vertikal, tapi dikasih aksen bulat yang bikin kelihatan beda dari yang lain. Di bodi Poco X2 juga masih ada jack audio 3,5mm, slot kartunya hybrid, dan sensor fingerprintnya itu ditempatin di bagian samping kanan bodi. Poco X2 emang belum pake fingerprint under display karena layarnya pake panel IPS, bukan AMOLED. Kenapa pake IPS? Udah pasti buat neken harganya biar nggak mahal. Layarnya sendiri ukurannya itu gede, nyampe 6,67 inci, Full HD, rasionya rada manjang 20 banding 9. Nah, walaupun masih IPS, tapi layarnya masih bisa dibanggain karena udah support HDR10 sama refresh rate 120Hz. Mungkin nggak mau kalah sama Realme X2 Pro yang juga udah support 120Hz. Kalau dari jeruan speknya, nah ini yang menurut gue nggak Pocophone banget. Bukannya pake Snapdragon 800 series, kali ini Pocophone lebih milih Snapdragon 730G yang udah sepaket sama GPU Adreno 618. Nggak ketinggalan, katanya pendinginnya juga udah pake teknologi liquid cooling. Terlepas dari sebagus apa sistem pendinginnya, berdasarkan pengalaman gue pake Snapdragon 730G, chipset ini emang nggak panas-panas amat. Dan kalaupun kita geber buat main game berat, kita nggak bisa pake grafis mentok rata kanan. Dan kalau kita coba bandingin score benchmarknya, itu CPU dan GPU-nya di atas kertas ternyata masih kalah dibanding Helio G90T yang dipake di Redmi Note 8 Pro. Nah, terus buat pilihan kapasitasnya, ini juga standar sih ya. Maksudnya nggak ada yang, wah gimana gitu. Lagi-lagi buat neken harga biar bisa tetep dijual murah. Opsi yang dikasih ada 3, 664, 6128, sama 8256. Untungnya RAM-nya udah pake DDR4, sama jenis storage-nya udah UFS 2.1. Jadi harusnya bakal terasa cepet buat buka-buka apps atau transfer file. Kalau dari baterai, apa yang dikasih di Poco X tuh harusnya udah lebih dari cukup. Soalnya kapasitas baterainya itu dikasih 4500 mAh, ditambah kecepatan ngecasnya up to 27W. Nah, enaknya kita nggak perlu beli casan lagi, karena udah dikasih yang support 27W di dalam paket penjualannya. Nah, terus gimana sama kameranya? Nah, ini yang katanya jadi andalan Poco X2. HP ini punya konfigurasi quad camera dengan resolusi jomplang yang menurut gue udah sangat mainstream buat sekarang ini. Kamera utamanya gila-gilaan, dikasih 64MP. Kamera keduanya cuma 8MP buat ultrawide. Dan 2 kamera lainnya masing-masing cuma 2MP buat depth sensor sama makro. Walaupun resolusi 64MP itu udah banyak dipake di HP lain, tapi Pocophone tetep pede karena sensor yang mereka pake adalah Sony IMX686. Mereka ngeklaim kualitas warna dan juga detail yang dihasilin kamera Poco X2 itu lebih bagus dibanding sensor 64MP lain yang bukan bikinan Sony. Sementara kalau buat selfie, ada kamera depan, ada 2, pake desain tompel masing-masing 20MP dan juga 2MP. Dan sebagai senjata pamungkasnya, pasti udah bisa ditebak, apalagi kalau bukan harga. Semua fitur dan kecanggihan yang ada di Poco X2 bisa dibeli dengan harga yang murah, cuma 3 jutaan aja. Nah barusan kita udah sama-sama liat dan bahas Pocophone X2 mulai dari desainnya yang sekarang lebih modern, spek chipsetnya yang agak turun kelas dan juga setup kamera mainstream yang mirip-mirip sama HP Cina kebanyakan yaitu ngandelin resolusi tinggi. Nah kalau menurut kalian sendiri, gimana menilai Poco X2 ini? Apakah semenarik Poco F1 dulu atau justru malah biasa-biasa aja? Kalau gue pribadi menilai Poco X2 adalah HP yang biasa-biasa aja karena sebenarnya ini bukanlah HP yang bener-bener baru, jadi Poco X2 sebenarnya adalah HP yang sama dengan Redmi K30 yang cuma diganti nama alias di rebranding aja.